Bisa ceritain dikit gak pengalaman setelah kemarin syuting film Rumah Merah Putih? Iya, jadi kemarin di bulan November-Desember kami syuting film Rumah Merah Putih yang tayang sebentar lagi 20 Juni 2019 dan pengalaman syutingnya seru banget dan ini juga pertama kalinya aku syuting di daerah perbatasan dan itu di Atambua dan aku terinspirasi lagi, terinspirasi sekali dengan orang-orang di sana yang sangat hangat dan penyayang dan kecintaan mereka terhadap Indonesia itu sangat membekas di hati dan mudah-mudahan itu bisa tervisualisasikan dengan baik di film Rumah Merah Putih ini Iya, memang ada perubahan fisik di film Rumah Merah Putih ini untuk bisa mendekati atau merefleksikan perempuan belu jadi memang secara warna kulit itu dibuat lebih gelap dan secara rambut pun diubah menjadi seperti wanita belu ya sih, pakai makeup terus apa namanya, itu kan kayaknya perempuan rambut itu juga kayaknya diacak-acakin di sus, jadi kusik nggak sih? memang rambutnya diperm, dikeritingin dan juga diwarnain karena perempuan-perempuan di sana, itu ketika mereka mandi airnya itu mengandung kecampur dengan air laut dan memberikan efek kepada rambutnya itu jadi agak-agak terang-terang dan aku mengikuti menyesuaikan kan misalnya juga cenderung panas ya, untuk membalikin yang lagi nih kulit kamu gimana? aku memang nggak ada kekhawatiran untuk warna kulit, apakah harus terang atau harus gelap atau gimana aku mengikuti aja dengan kebutuhan, kalau misalkan memang dibutuhkan untuk syuting film Rumah Merah Putih menggelapkan kulit aku akan melakukannya, karena memang untuk aku